Diskes Kepulauan Meranti terus memaksimalkan capaian vaksinasi, terutama vaksinasi booster. Sejumlah petugas vaksinator baik di puskesmas dan sejumlah lokasi vaksinasi terus siaga, memberi layanan vaksinasi ke masyarakat. Sejumlah langkah terus dilakukan guna memaksimalkan capaian vaksinasi di Kepulauan Meranti. Dinas Kesehatan bersama sejumlah stakeholder terus melakukan sosialisasi, serta menyiagakan petugas vaksinasi baik di seluruh puskesmas maupun di sejumlah pos vaksinasi. Sehingga mempermudah warga mendapatkan vaksin. Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti Muhammad Fahri mengatakan, capaian vaksinasi saat ini untuk dosis pertama sudah di angka 90% lebih, sedangkan untuk vaksin kedua sudah mencapai 80% lebih. Namun demikian untuk vaksin booster baru mencapai 40% lebih dan pihaknya akan terus memaksimalkan capaian tersebut. Sementara untuk jenis vaksin yang tersedia saat ini hanya Pfizer dengan jumlah dosis 2.000 lebih. Sementara untuk stok vaksin lainnya hingga saat ini masih kosong. Untuk vaksin di Kepulauan Meranti sejauh ini kita yang masih ada itu Pfizer. Itu sekitar 2.000 lebih dosis yang tersedia. Untuk yang lain itu belum masuk ke kita karena memang saat ini dari provinsi masih kosong terkait dengan vaksin yang lain. Kemudian untuk kenapa kok kita stok yang terbanyak itu Pfizer dan yang ada Pfizer karena Pfizer untuk dosis ketiga itu semua masuk. Walaupun sudah di Sinovac, antara Sinovac dengan Pfizer itu bisa dilakukan untuk booster. Fahri menghimpau bagi masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan kedua agar segera melakukan vaksinasi booster di sejumlah lokasi vaksinasi yang tersedia. Dari Meranti Muhammad Isneni, Ceria TV, melaporkan.